Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen, Cokro Aminoto SIP MKES, didampingi Kepala Seksi Diseminasi Informasi dan Analisis Media, Anindya Arief, melakukan monitoring evaluasi ke Kecamatan Padureso, Kamis 14 Mei 2020. Hal ini dilaksanakan guna menindaklanjuti arahan Bupati Kebumen agar OPD memantau implementasi Perbub No. 29 Tahun 2020 tentang pencegahan penularan COVID-19 di Kabupaten Kebumen. Kecamatan Padureso dipilih menjadi lokasi Monef karena daerah ini masih dalam zona hijau penyebaran COVID-19 di Kebumen. Untuk itulah kemudian rombongan Monef berusaha menggali informasi tentang tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan. Dari hasil Monef, tim memperoleh keterangan yang disampaikan oleh Kapolsek Padureso, Ibda Suwarto, yang mengatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan sudah cukup tinggi untuk menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 kali ini. Dijelaskan juga bahwa untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, Polsek Padureso juga melakukan penyekatan wilayah guna mengantisipasi dan memeriksa pendatang dari luar daerah dengan melakukan screening kesehatan. Di akhir keterangannya, Suwarto menghimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kepatuhan melaksanakan protokol kesehatan karena keberhasilan mencegah COVID-19 sangat ditentukan oleh kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Karena setiap desa di sini, ya, itu ada gadu pos di gulur. Setiap desa yang mau masuk itu dibikin pos-pos. Dan Soekarala juga mereka bergantian, tidak bikin trinakan dari puskesmas, ya, puskesmas desa itu. Dan mereka, istilahnya setiap ada yang masuk, baik kata, ataupun identitas, terutama dengan pengecahkan. Dari hasil pemantauan di lapangan, Tim Monef memperoleh gambaran bahwa masyarakat Padureso cukup tanggap terhadap upaya penanggulangan penyebaran COVID-19. Hal ini dibuktikan dengan cukup banyaknya rumah penduduk yang di depannya menyediakan fasilitas cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun atau hand sanitizer. Dari Kecamatan Padureso, Tim Liputan Ratih TV memberitakan.